6 Tempat Wisata Terbaru dan Paling Hits di Yogyakarta Buat yang hobi jalan-jalan dan memanjakan jiwa raga demi kebahagiaan saatnya simak tempat wisata paling hits di Yogyakarta Yang pertama Obelik Sea View Obelik Sea View masih menjadi juara di hati masyarakat sekitaran Jogja Hanya dengan biaya tiket 30 ribuan rupiah kamu bisa menikmati keindahan pemandangan alam pantai Parang Ritis dan Samudera Hidia sekaligus Sambil menikmati suasana, kamu bisa memesan sejumlah menu makanan mulai dari nasi kuning, ayam geprek, bakso, dan menu kuliner khas Asia lainnya Tidak hanya duduk cantik menikmati keindahan laut kamu juga akan dimanjakan dengan sejumlah wahana yang menghibur Beberapa di antaranya, panggung terbuka, kolam renang di atas bukit Spot foto jaring-jaring di atas tebing hingga ayunan yang memacu adrenalin Semua kamu dapatkan hanya di satu tempat Yang kedua Heha Ocean View Heha Ocean View bisa dikatakan sebagai salah satu tempat wisata paling populer di kota Gudeg ini Lokasinya ada di Bolang, Girikarto, Panggang, Gunung Kidul serta memiliki banyak spot foto menarik dengan latar pemandangan pantai Fasilitasnya cukup lengkap termasuk berbagai restoran, tempat pijat refleksi, taman untuk duduk-duduk, dan panggung musik Kamu juga bisa mengabadikan gambar sambil berpose di beberapa sudut dengan gemerlap lampu aneka warna Yang ketiga Luma Roots Jogja memiliki Luma Roots yang menawarkan sensasi menikmati alam dengan cara unik Dinikmati malam hari dengan beragam warna sorot lampu sehingga menghasilkan foto yang luar biasa estetik Karya alam yang dipadukan dengan seni ini ternyata menyimpan makna yang mendalam Tentang cerita 7 fase kehidupan manusia dari lahir sampai kembali ke sang pencipta Keindahan itu hanya bisa dirasakan secara penuh dengan datang langsung ke Luma Roots Ruang Radio sarankan untuk segera ke tempat ini karena sayangnya tempat wisata di Jogja ini hanya hadir dalam waktu tertentu saja Lebih cepat kamu kesini, besar kesempatan kamu dapat menikmati karya seni yang tidak sering didapatkan Yang keempat Jungwok Blue Ocean Jungwok Blue Ocean mirip dengan salah satu wilayah yang ada di Yunani Bernama Santorini Tempat wisata di Jogja ini memadukan warna putih dan biru Dimana wisatawan dapat melihat pantai dan pasir putih Dengan biaya tiket 25 ribuan, wisatawan bebas berfoto di spot-spot gratis yang tersedia Mulai dari tempat yang menjadi pusat wisata, taman bermain hingga kolam renang mini Makanan khas Santorini turut dihadirkan agar vibesnya semakin terasa seperti sedang di luar negeri Yang kelima, Little Tokyo Selain Santorini, Jogja memiliki tempat wisata mirip Jepang yang disebut dengan Little Tokyo Berupa tempat bermain dan tempat makan ala negeri Sakura dengan pemandangan menghadap perbukitan hijau yang megah Konsep tersebut terinspirasi dari sebuah daerah di Jepang bernama Okutama Bagi kamu yang membawa anak atau keluarga, tak perlu khawatir karena tempat ini menyediakan berbagai wahana permainan anak-anak Anak-anak pun akan semakin dibuat happy ketika diajak berendam di kolam air hangat yang tersedia Dan yang keenam, Ibarbo Park Ibarbo Park merupakan tempat wisata edukasi anak yang masih baru, yang menarik untuk dikunjungi Kabar terbaru, tempat ini akan menjadi tempat wisata aviary terbesar di Jogja yang nantinya terdapat lebih dari 100 jenis buruk Hanya dengan membayar tiket sebesar 15 ribu rupiah, anak-anak bisa memberi makan hewan Mendapatkan edukasi dan hiburan dengan berinteraksi dengan banyak hewan lucu Berfoto dengan hewan berukuran besar dan naik kereta sepuasnya Selain itu, kamu akan mendapatkan bakpia gratis Sebelum pulang, sempatkan untuk mampir ke toko olah-oleh yang menyediakan aneka makanan dan bercanda lucu So, pikniker, menurut kamu spot paling oke yang mana? Jangan lupa tulis di kolom komentar dan share videonya buat teman-teman seperjuangan kamu ya Daaah